Kembali di Anjusrum, pemirsa presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai tertentu yang memonopoli Bung Karno di acara Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta. Prabowo juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama di pemerintahannya nanti tidak usah mengganggu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal koalisi dan monopoli presiden Soekarno oleh partai tertentu dalam acara BIMTEK dan Rakornas Partai Amanat Nasional yang digelar di sepuh hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Prabowo dengan bangga mengaku di-endorse tiga presiden pada Pilpres 2024. Namun, nama Megawati Soekarno Putri tidak disebut Prabowo dalam Rakornas PAN ini. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung sosok Bung Karno. Menurut Prabowo, jika Bung Karno masih hidup, Bung Karno akan mendukungnya di Pilpres 2024. Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga. Dukung saya juga, kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan, apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Selain membahas dukungan di Pilpres, presiden terpilih Prabowo Subianto juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya di pemerintahan nanti tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya akan bekerja karena tidak ingin ada orang Indonesia yang menangis karena tidak bisa makan. Tim Liputan AI News melaporkan.